selamat menikmati namun saya batalkan untuk kepergian dikarenakan harus pergi ke Kalimantan nah sedikit berbicara mengenai seleksi yang dilakukan di PT. EVANS saya akan bercerita dimana perusahaan ini melakukan seleksi dimulai dengan ujian interview dan medical checkup nah dalam ujian ini kita akan dihadapkan dengan soal pilihan ganda yang akan dikerjakan ada pun soal itu mengenai teknik mesin dan sebagian dasar-dasar matematika dan rumus-rumus kerucut balok mungkin itu saja yang saya kasih untuk mengenai ujian tertulis nah mengenai interview saya yang sudah pernah mengalami apakah yang dicari oleh perusahaan itu kepada diri kita nah yang pertama yang dicari perusahaan itu adalah kejujuran kita sehingga ketika mereka melakukan pertanyaan teman-teman harus menjawab dengan kejujuran diri sendiri dan sesuai dengan biodata yang ada pada perusahaan itu yang kita isi waktu ujian nah dalam interview teman-teman jangan merasa takut harus santai rileks dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh ARD ataupun direktur nah kebetulan kemarin saya pernah ditanya direktur perusahaan tersebut yang berasal dari Malaysia dia bertanya kepada saya apa yang kamu bisa berikan kepada saya dan apa cita-cita kamu setelah 5 tahun bekerja pada perusahaan tersebut nah saya akan bercerita kepada teman-teman apa jawaban yang saya berikan pada waktu itu nah saya akan menjawab saya akan berikan kemampuan saya kepada perusahaan tersebut dan saya akan bercita-cita menjadi manager meskipun hal itu dianggap oleh direktur tersebut terlalu berlebihan namun alhamdulolos seleksi pada interview PT PAN tersebut dan dilanjutkan medical check up setelah kemarin saya dinyatakan lulus interview maka selanjutnya akan saya diarahkan pada medical check up ada pun medical check up yang diarahkan PT PAN Indonesia adalah ke lab prodiak kalau tidak salah itu tepatnya di jalan Gatot Subroto dalam medical check up ini ada beberapa tahap atau yang diperiksa oleh pihak lab yang pertama itu adalah tes urin setelah kita tes urin kita timbang tinggi badan berat badan sama tinggi badan sesudah itu kita tes mata dalam tes mata ini kita akan membaca sebuah tulisan yang sudah ada pada meja dokter untuk spesialis mata setelah kita membaca tulisan tersebut kita akan menyebutkan angka-angka yang berada pada sebuah papan tulis yang jarangnya sekitar 10 meter dari kita dengan cara mata kita ditutup sebelah setelah itu kita membaca sebuah angka pada gambar titik-titik sesudah kita tes mata maka selanjutnya kita akan tes ubur-ubur kita dimana kita akan dites itu juga apakah ada penyakit kita nah setelah kita tes ubur kita selanjutnya akan kita dites paru-paru nah mungkin itu saja yang saya ingat mengenai tes medical check-up yang dilakukan oleh pihak PT Evans Indonesia mungkin dengan video ini dapat memberikan informasi kepada teman-teman tapi jangan lupa like dan subscribe supaya saya akan bercerita tentang pengalaman saya dan ilmu pengetuan yang saya miliki ok ok selamat menikmati untuk menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati